Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di mana investor asing dalam satu hari ini melakukan net foreign sale sebesar 956 miliar. Kalau kita lihat dari rentang harga IHSG selama satu minggu terakhir, tertinggi di Rp6.394 dan terendah di Rp6.245. Dan IHSG saat ini berada di atas MA20 dan MA50 dan berada di bawah MA5. Dead cross tocastik terbentuk dan garis MACD berhimpitan. Resistance berada di Rp6.325 dan support Rp5.950. Oke, kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu Bank Permata TBK atau kode sahamnya adalah BNLI. BNLI ditutup di harga Rp2.260, di mana mengalami penurunan sebesar minus 0,88% atau 20 poin. Market capital BNLI adalah sebesar Rp63,38 triliun. Kinerja harga BNLI selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi Rp2.650 dan harga terendah di Rp2.180. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign buy sebesar Rp20 miliar. BNLI berada di bawah MA5, MA20, dan MA50. Dead cross tocastik terbentuk, namun MACD berhimpitan. Support saham ini berada di Rp2.200 dengan resisten Rp2.535. Lalu kita ke saham yang kedua, yaitu PT Merdeka Copper Gold TBK atau kode sahamnya adalah MDKA. MDKA hari ini ditutup di harga Rp2.600, di mana mengalami penurunan sebesar minus 0,76% atau sebesar 20 poin. Market capital MDKA adalah sebesar Rp59,55 triliun. Kinerja harga MDKA selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi Rp3.000 dan harga terendah di Rp2.400. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar Rp849 miliar. MDKA berada di atas MA50, namun di bawah MA5 dan MA20. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal. Support saham ini berada di Rp2.280 dengan Rp2.800 sebagai resistennya. Lalu kita ke saham yang ketiga, yaitu Ramayana Lestari Sentosa TBK atau kode sahamnya adalah RALS. RALS ditutup di harga Rp760, di mana mengalami kenaikan sebesar 4,11% atau 30 poin. Market capital RALS adalah sebesar Rp5,39 triliun. Kinerja harga RALS selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi Rp780 dan harga terendah di Rp655. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar Rp2 miliar. Saham RALS berada di atas MA5, MA20 dan MA50. Golden Cross stokastik perlu menunggu konfirmasi dan MACD belum memberi sinyal. Support saham ini berada di Rp730, dengan resisten Rp810. Lalu kita ke saham yang keempat, yaitu PT. Waskita Beton Precast TBK atau kode sahamnya adalah WSBP. WSBP hari ini ditutup di harga Rp250, di mana mengalami penurunan sebesar minus 1,57% atau sebesar 4 poin. Market capital WSBP adalah sebesar Rp6,59 triliun. Kinerja harga WSBP selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi Rp284 dan harga terendah di Rp248. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar Rp497 juta. Saham WSBP berada di bawah MA5, MA20 dan MA50. Stokastik dan MACD belum memberi sinyal pasti. Support berikutnya di Rp230 dengan Rp300 sebagai resistennya. Lalu kita ke saham yang kelima, yaitu Valet Indonesia TBK atau kode sahamnya adalah INCO. INCO ditutup di harga Rp5.150, di mana mengalami penurunan sebesar minus 6,79% atau 375 poin. Market capital INCO adalah sebesar Rp51,17 triliun. Kinerja harga INCO selama satu bulan terakhir adalah di harga tertinggi Rp6.625 dan harga terendah di Rp5.150. Investor asing dalam satu minggu terakhir melakukan net foreign sale sebesar Rp93 miliar. Saham INCO berada di bawah MA5, MA20 dan MA50. Sinyal stokastik dan MACD terbentuk. Support saham ini berada di Rp4.970 dengan Rp6.875 sebagai resistennya. Demikianlah list 5 saham rekomendasi dari kami sebagai bahan analisa dan belajar bersama untuk perdagangan saham hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID untuk melihat hasil dari rekomendasi saham dan informasi update lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!